Halo, selamat pagi berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Bagaimana Mbak E ini saya harus berbuat? Bagaimana ceritanya? Ya, terima kasih Mas Ando sudah ditelepon balik Seperti yang saya ceritakan di chatting saya tadi Panjang kali lebar seperti itu Memang itu yang kenyataannya terjadi Faktanya seperti itu Saya juga ikut bingung ya apa ini harus mengikapi Saya tidak bisa bantu apa-apa Sedangkan dulu Gini, awal mulanya Ya, seperti kebanyakan PMI Kan dibantu oleh sponsor dimasukkan PT Siap Si inisial P Saya sebut saja begitu ya Mbak P, Mbak P Jadi Mbak P, jangan disebutin nama Mbak P Karena Sebentar Sebentar saya potong Samen harus bercerita Samen boleh bercerita dengan saya Saya ini kan pihak yang tidak tahu Jadi ketika Iya, iya Jadi ketika saya pihak tidak tahu Boleh kita berpikir Praduga tak bersalah Jadi Samen ceritakan saja Versi Samen samen ceritakan Versi Samen samen ceritakan Oke lanjut Versi saya ini seperti yang ibu saya Ceritakan juga Mas Karena saya sebenarnya kan Sebelum ini juga Selama di Hongkong ini Saya belum ketemu sama dia Dia masih Waktu dia melarikan dirinya itu Masih 2 mingguan lah kurang lebih Nah ini Ini sudah laporan Di agensi Agensi katanya sudah bantu Lapor ke KJRI Dan kita tunggu ini Sudah hampir Sebulan Sebulan lebih lah Sedangkan saya belum pernah ketemu Sama sekali sama dia Mas Jadi saya bilang ke ibu Boleh apa Aku belum pernah ketemu disini Dia alamatnya dimana Disini Disini Saya juga gak tahu Apa saya nyarinya gitu kan Oke Terus Nah awal mulanya Seperti biasa kan Calon PMI itu kan Dibantu sponsor masuk PT Nah karena dia kesulitan ekonomi Ya kita maklum lah ya Seperti saya dulunya juga Ya dia minta bantuan sama ibu saya Tentang pendanaan dan sebagainya Tentang Apa Perjalanan ke PT Dan tentang selama di PT itu seperti apa Pokoknya semuanya itu di cover sama ibu saya Sebagai sponsor Ya harapannya Karena nanti kalau dia sudah Selesai potongan Ya Itu kan nanti ibu saya dapat fee Dari pihak PT Ya kan mas Ya Nah Terus Dari situ Masnya agak emosional ini soalnya Keluarin aja Keluarin aja ke saya Ya gak ada masalah Sampai mengeluarkan emosional Sampai kesayangan Gak ada masalah Yang penting kan tidak menyebut nama Lanjutkan saja Biar agak sedikit lebih lega Gak apa-apa Sebenarnya Intinya adalah Saya minta bantuan Untuk Untuk divirahkan Gitu bisa gak ya mas Untuk pencarian orang kabur ini Soalnya memang Banyak pihak yang dirugikan mas Pihak PT Selama lima bulan potongan itu Belum ada Dibayar sama sekali Kemudian pihak sponsor ibu saya Yang memasukkan jalan ke PT Ya kan Ya Namanya juga kerja Ya mas ibu saya juga kerja Kan Tapi ya Paling enggak Uang namanya Uang-uang bantu Itu Ya gimana sih Ada uang lelahnya Kayak gitu Walaupun gak minta kan Nah ini Belum apa-apa yang sama sekali Tapi dia sudah Melarikan diri Itu artinya dia Membebani banyak orang Belum lagi nanti Pihak keluarga Wis kalau ngomong nih keluarga Saya gak bisa mas Bener saya tadi Mencoba konfirmasi dulu Sebenarnya dari kemarin Saya bisa ngomong ke ibu Bu Ya apa nanti Kalau saya bantu Viralkan ke Pantan Kera Terbanyak di Hongkong Oh cuman bu Nanti gue bantuin Tahu ibu Cuma samban aja Nek Samban nanti Ke agensinya Tolong minta bantuan Yang sebenar-benarnya Bisa dibantu enggak Intinya Ibunya Terutama Itu bilang Wis pokoknya dicekan Enggak bopo Prosesnya seperti apa Yang penting dia bisa pulang Balik ke Indonesia Pulang lagi Udah ke my date rumah Nanti urusan PT Hutang-hutangnya Biar kekeluargaan Kita usahakan Nah dari situ kan gitu Juga ikut beban Minta Weng niatnya Pergi keluar negeri Memperbaiki ekonomi keluarga Ini memang jadi beban keluarga Ya apa coba Serba salah ya Jadi ibu saya juga Ibu saya niatnya Mau bantu Tapi ternyata Mau yang dibantu Disininya Kurang ajar Kayak gitu Beban minta Juga ibu saya Serba salah Mas intinya Ya Jadi gini Dia sudah proses Selama 5 bulan Ikut Ikut pelatihan Di PT Ya kan Di salah satu PT Kami dari Boleh disebutkan PT enggak mas Sekali lagi Jangan menyebutkan Identitas Karena begini loh mbak Saya ulang lagi Samen boleh menceritakan Semua versi samen Tapi Tidak disebutkan Nama semuanya Karena sekali lagi Saya beda Kalau cerita sama saya Saya beda Kita mengambil runut Aluran cerita Saya dengerin sampai habis Setelah itu Saya ngasih komen sama-samean Jadi kalau samen belum Samen belum habis mengeluarkan Saya mau potongkan Enggak enak Lanjutkan saja Apa yang ingin samen Ungkapkan Samen sudah Tak kasih media saya Untuk bercerita Silahkan Terima kasih Terima kasih Jadi Setelah 5 bulan proses itu Akhirnya visa turun Kemudian Dia terbang ke Hongkong Dengan harapan Kita semua berharap Dia nanti kerja baik-baik Lancar Dapat gaji sesuai Bisa ngumpulin uang Dan lain sebagainya Untuk perbaikan ekonomi keluarga Seperti harapan kita semua Tapi Kenyataannya Setelah 2 minggu Kurang lebih 2 minggu di Hongkong Ternyata si majikahnya Laporan ke agensi Bahwa si bocah ini Kabur Tanpa Kalau laporan dari majikahnya Katanya gak ada masalah Yang ngomongnya ke agensi Kemudian agensi Lapor ke PT Dan PT Langsung ngomong dong Ke ibu saya Sebagai sponsor Yang bawa si anak ini Ya kan Siap Lanjut Nah ibu saya Langsung syok kaget Nah saya cuman denger cerita Dari ibu saya ini Gitu lah mas Sayangnya ibu saya ini Gak mau Gak mau dihubungi Mas Kalau untuk konten kreator Saya Saya kan gini Bu Di Hongkong itu Apa-apa Kalau dong viral Itu susah bu Jadi Kita minta bantuan Konten kreator Biar viral sekalian Gak apa-apa Kita sama-sama Ini bukan malu Buat ibu Tapi ini Buat dia Buat dia Ada jeranya Buat kapok Mungkin gue itu Bu Ojung Nanti Malah jadi panjang Gitu mas Nah saya Ya apa saya juga Gak bisa bantu apa-apa Bu Saya cuma bisa bantu Telepon Salah satu konten kreator Nantilah Nah saya Kan ingatnya cuma sama Miss Ye Ya kan mas Tapi ya karena Bila sibuk sekali Akhirnya saya Saya Juga Jadi ini kan Saya kan followernya Subscribernya Mas Sandro juga Kan sering muncul juga Video-videonya Kenapa saya gak coba Ke Mas Sandro dulu Ya Itu pikiran saya Oke Nah sekarang Nah sampai disini Sampai disini mas Intinya adalah Bisa gak sih Kita Melaporkan sendiri Maksudnya saya Saya melaporkan sendiri Dengan bekal Foto paspornya Ke kantor polisi Bahwa si anak ini Kabur Dan minta Dan minta Ditangkap Kemudian prosesnya Seperti apa Nanti Biar segera dipuangkan Bisa gak sih mas Kayak gitu Udah Giliran saya jawab Kalau Sandro sudah selesai ngomong Giliran saya ngomong Mbak Saya nunggu giliran saya ngomong Soalnya Oke Gak apa-apa Jadi Yang pertama Youtuber Itu Tidak ada hak Sekali lagi Youtuber Tidak ada hak Untuk Menyebarluaskan Informasi Notabene Ya Kalau informasi itu Tidak dari A1 Makanya kan Saya beda Kalau saya melihat konten saya Saya tidak pernah Menampilkan muka Atau menunjukkan ke orang Bahwa ini Penjahatnya Ini masalahnya Saya gak pernah seperti itu Karena saya tahu Dimana Dimana Saya harus Memposisikan Kalau pihak PT Itu yang membuat Pers conference Atau sosial medianya PT Itu boleh mbak Sosial medianya agent Itu boleh Karena mereka Bersentuhan langsung Dengan si mbaknya tadi Mbak P tadi Itu boleh Bahkan Orang tuanya sendiri Itu Melaporkan Menyampaikan Itu boleh Karena dalam mereka Pihak-pihak yang berhubungan Sedangkan saya Sekali lagi Ini kalau kita lihat Kacamata ya Kalau Samen mau Bicaranya viral Ini kalau Kalau saya Saya tidak berhubungan Dengan mereka Saya tidak tahu Menau Tentang mbak P Saya dilaporin Dari Samen Kan satu pihak Bener gak Bukan saya membela Mbak P ya Tapi Ranah sesuatunya Harus saya jelaskan dulu Kalau di tempat saya Karena Sekali lagi Saya tidak Menginginkan Sesuatu yang viral Tapi kalau ada Sesuatu yang dibantu Ada alurnya Ya alurnya Tadi saya bilang Ada gak Pihak ibunya Ibunya Kandung Membuat video Nah video itu Bisa saya serbarkan Di konten saya Atau di sosial media saya Karena sudah ada Persetujuan dari ibunya Yang bersangkutan Dari sini Samen bisa memahami gak Oke oke Bisa bisa Jadi Kalau Sampean yang memviralkan Dan sampean yang akan Melaporkan Boto paspornya Dan semuanya Sampean yang kena pasal Mbak Ingat Hukum di Hongkong Iya bener Hukum di Hongkong Itu privacy Mbak Privacy itu dilindungi Makanya saya tidak sama sekali Menampilkan siapapun Di dalam konten saya Gak viral Gak ada masalah Yang terpenting Saya pada jalurnya Iya kan Saya berpikir pada jalurnya Nah Kalau sampean boleh Makanya saya tadi bilang Mintakan video Ke ibunya Kenapa ke ibunya Bukan ibu sampean Kalau ibu sampean sponsor Artinya Berarti ada pihak Mbak P Pihak ibu sampean Dan saya pihak ketiga Saya mengeluarkan Saya memviralkan Sedangkan ibu sampean Posisinya adalah sponsor Kalau sampean Jadi Jadi saya harus Sampaikan urutannya itu Ribet banget Iya Saya tidak mau Hidup saya itu Dipenuhi dengan fitnah-fitnah Yang gak bener Tapi kalau ibunya yang meminta Ndok Ndok Namanya Mbak P Mantu on Ndok Ibu di rumah Nah itu kan beda urusannya Iya kan Kita sudah minta izin Dan itu bagian keluarga Makanya KJRI tidak pernah Memposting Teman-teman yang kabur Sekali lagi Mereka punya pilihan Dalam hidup Itu hak asasi Yang harus dirindungi juga Walaupun dia melakukan Hal yang salah Tapi undang Tapi Nah gak apa-apa Saya akan menjelaskan Saya akan Cuma membantu Buat teman-teman semuanya Iya kan Yang Mbak P Tadi yang disebutkan Saya tidak akan Saya tidak akan Berbicara Mbak P Kalau ibunya sendiri Yang ngomong sama saya Bisa dipahami Artinya infonya A1 Infonya A1 Dan valid Ibunya sendiri Jadi kalau ibunya sendiri Mencari anaknya Kan sah Dimanapun Medianya boleh Kan hubungannya Adalah anak dan ibu Bisa dipahami kan Jadi Sekali berhati-hati Tapi kalau sampai nanti Hari libur ada waktu Ketempatnya Miss Juni Mau ditunjukkan Monggo Tapi kalau saya Mohon maaf Saya tidak bisa Kalau tidak ibunya sendiri Kalau ibunya sendiri Bikin video Dan nunjukin fotonya Anaknya Duh pulang Aku nunggu kamu di rumah Aku Aku bisa nyosain Masalahmu Sempat gitu mas Saya Saya berpikir Sempat Sempat gitu Gini kan Saya ngomong ke ibu Bu Bilang ke Emaknya Mbak Penny Bikin video Nanti biar saya Yang posting di Facebook Nah Bisa Ibu saya ini Yang selalu menghilang Mas Katanya Jangan Itu nanti Kalau dia banyak orang Jadi beban mental Soalnya nanti Ibu juga Yang Apa namanya Yang Kena Soalnya ibu yang ngajak Ibu yang proses dia Sekarang ini Ibu juga Beban Gitu mas Gini Oke Dalam Dalam kasus hal seperti ini Saya sampaikan juga Disitulah kehidupan Di saat Etikat baik Dan masuk baik Tidak diterima dengan baik Seperti ini salah satunya Dan itu harus legowo Menurut saya Semakin kita tidak Mengikhlaskan Semakin kita tidak rela Maka yang terjadi Pikiran kita akan kacau Pikiran kita akan dipenuhi Dengan rasa kebencian Jadi seperti itu Mbak Sekarang persoalannya adalah Ketika kita Makanya Jadi orang baik itu lelah Mbak Jadi orang baik itu lelah Nah itu Makanya Kenapa Kita harus tetap istiqomah Berbuat baik Gitu Saya setiap hari ini Mengemangati ibu saya Mas Ya sudah Kalau Kambung-kambung besar Apalagi kalau ketemu Masa kayak gini Kambung-kambung Dia mikirin si anak kaburnya Itu gimana Gak usah Gini Gak usah Gak usah dipikirin ya Sampai Ibunya Si Mbak Pei ini Sampai ngomong Ya Apa Saya manggilnya Emak ya Emaknya Mbak Pei ini Sampai ngomong ke ibu saya Katanya Gini Bu Bu ini Gitu ya Manggilnya Gini Saya pasrah Kalaupun nanti Dia bisa dipulangkan Biar Biar nanti Dijemput Sama Pak Polisi Indonesia Biar di bandara juga Gak apa-apa Wis biar dia kapok Nanti hutang-hutang Di PT itu Sampai habis berapa Saya yang bayar Tak jualnya sawah Nah Disitu kan Ibu saya Langsung tekanan batin Mas Sampai cerita ke saya Nangis Nangis Kayak gini Saya bilang Bu Stop Jangan Menyalakan diri sendiri Ini masalahnya Bukan di ibu Masalahnya ada di Dia Jadi kita sabar Tunggu info Dari agensi Yang katanya Sudah minta Bantuan ke KJRI Untuk secepatnya Menemukan Anak ini Karena pihak keluarga Akan merasa lega Kalau Simbak Pei ini Sudah ditemukan Nanti biar mereka Yang Kasih pelajaran Gitu Maksudnya gitu Mas Sebentar 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 mbak Saya potong Saya potong Gantian ngomongnya Nggak sampein terus yang ngomong Nggak ada selesainya Kalau sampein yang terus yang ngomong Makanya Kalau ingin cepat Ingin cepat ditemukan Bikin video Ibunya suruh ngomong Foto gambarnya silahkan Kalau ingin ketemu Kalau jawabannya Pasrah Marang Gusti Ya sudah Nggak perlu dipanjangin Bisa dipahami nggak kalimatnya Iya nanti saya sampai Jadi itu the point aja Kalau mau dibantu Ya sekali lagi Kalau mau dibantu Itu harus ibunya Yang bersangkutan Makanya kenapa Daftar orang hilang Yang dicari ke KJRI Itu kalau tidak ada hubungan Keluarga Maka KJRI tidak membantu Di sini Lemeng-mengah Sampein bisa pahami nggak Jadi Sampein boleh kancong Terhadap ibu sampein Tapi Kita tahu Batasan kita itu Ada di mana Kita harus tahu Ranah kita Alur yang tidak boleh Kita lewati itu Yang mana Jangan membabi buta Karena kita tersakiti Karena kita Punya belas kasihan Terus kitanya ngawur Saya nggak begitu mbak Malang Malang tidak bisa kita tolak Untung tidak bisa kita raih Maksud baik Maksud baik Tujuan baik Belum tentu juga Diterima dengan baik Kenapa orang baik itu Pahalanya besar Ya karena begini Gitu loh mbak Sampein Sampein kalau bisa ngeliat Konten saya Kontennya Siapapun yang Curhat Kita itu ditumpukin Sampah mbak Iya kan Kita ditumpukin Masalah-masalahnya orang Tapi Kita tetap Tegak berdiri Tetap akan membuat konten Dimana konten itu Ada ranah-ranahnya Ada alur-alurnya Ada hal-hal yang harus bisa disampaikan Ada yang tidak Jadi Jadi ini Sekali lagi Persoalan ini Sekarang Yang pertama Harus diterima dulu Ya Ini musibah Harus diterima dulu Setelah ini Diterima sebagai musibah Terus apa yang kita lakukan Tidak usah panik Ya Tidak usah panik Kabur di Hongkong Sekali lagi Kabur di Hongkong Itu bukan Permasalahan Besar Bagi saya Tapi bagi keluarganya Saya kan gak tahu Tapi kalau keluarganya Mau mencari Ya itu tadi Jelas Ibunya Bikin video Unjukin fotonya Sebutkan namanya Ibunya Boleh Sampai sebarkan di sosial media Sampean Boleh Saya nyebarkan di sosial media saya Boleh Asalkan ada kesepakatan Sama pihak keluarga Itu baru yang benar Jadi tidak anggar datang Cerita Kowar-kowar Mbak ini gini-gini Sepihak Itu akan menimbulkan fitnah Iya Benar Saya masih Saya masih Menghormati Azaz Praduga Gak bersalah Soalnya Dia kabur Sekali lagi ya Walaupun dia salah Di posisi seperti ini Dia kabur Dia punya Dasar pemikiran Kenapa kabur Ya kan Kenapa dia memutuskan Untuk kabur Mengapa dia putuskan Untuk pergi Dia kan punya Pemikiran sendiri Dan kita tidak bisa Memaksa dia Weh Begundal Bangsat Anjing Kan gak bisa begitu juga Benar gak Benar gak saya ngomong Kita gak boleh Dia juga makhluk manusia Yang bisa jadi Di rumah majikan Dia tertekan Dan ABCD Walaupun orang lain ngomong Alah 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 Kan setiap manusia Punya ketahanan Mental beda-beda kan Mbak Boleh kan saya bilang Seperti itu Walaupun dia salah Walaupun dia ajur Walaupun dia remuk Walaupun dia ambil Getes Untuk goreng Kan kita tidak bisa Ngejat sebelum dia Sendiri cerita Nah itu bedanya Orang baik Orang pura-pura Baik Dan orang sok baik Dan saya gak mau Dibilang orang yang baik Makanya saya ngeluarin Kata-kata yang Gak bagus tadi Gitu Biar saya itu Juga kadang bisa Ngamuk Bisa emosi Bisa marah Sama-sama manusia Makanya Kalau memang Ingin dibantu Sekali lagi Kalau mau Ingin dibantu Monggo Saya boleh Pakai sosial media Saya boleh Tapi harus ibunya Yang ngomong Selain daripada itu Mohon dimaafkan Sayanya Saya tidak akan Bisa membantu Itu prinsip Bagi saya Kalau ada Yang lain-lain Yang mau Menyampaikan Tanpa melewati Aturan itu Monggo Itu mereka Bukan saya Tapi kalau saya Seperti itu Karena Benar Belum tentu bijak Tapi ketika kita bijak Maka kita harus Melampaui Beberapa kebenaran Ini berat Memahami masalah Benar Belum tentu bijak Ini berat Enggak semua orang Bisa Di fase bijak Makanya Saya belajar Sampen benar Ibu Sampen benar Ibunya dia benar Itu benar Kalau dibilang Mereka Belgedes Ditulungi Ramatursun Benar Itu benar Yang Sampen sampaikan Tapi Bagaimana Agar Kita bijak Kan gitu Kan kita harus bijak Menyikapi segala sesuatu Kan harus bijak Bukan harus benar dulu Nah kalau Kalau kita ngomong Teman-teman semuanya Iya kan Oh kamu Salah Utang Ya salahmu Dewe Gini-gini-gini Iya Yang lokno itu Tidak salah Tapi bagi saya Itu tidak bijak Iya kan Orang Manusia Itu tempatnya salah Maka dari itu Untuk menjadi orang yang bijak Ya jangan dipersalahkan Iya kan Kenapa kok kamu ngelakuin salah Orang Tuhan aja masih Gusti Allah yang masih memberikan ampunan Kenapa kita yang jadi manusia kok melok-melok jadi demit Kan gitu toh mbak Ya Dari Dari persoalan ini Sampen sudah bisa kan Mendudukan Untuk Mbak P Siapapun itu Yang kabur Ya Yang kabur dari rumah Yang kabur dari majikan Orang tua Sampen menunggu di rumah Ya Menunggu harapan Sampen Mohon maaf saya gak bisa nyebutin nama Karena saya tidak Langsung mendengar dari yang bersangkutan Makanya saya menembutnya inisial Mbak P silahkan Kalau Sampen merasa Kalau Sampen lagi nonton Ya Monggo Dikomunikasikan dengan keluarga Tapi kalau Sampen nyaman dengan dunia Sampen Itu kembali ke Sampen Saya hanya menyampaikan pesan dari Temene Tonggone Sampen Ya Yang jadi sponsore Sampen Ya itu gak perlu dibicarakan lagi mbak Ya sekali lagi Hal yang baik belum tentu akan diterima dengan baik Makanya jadi orang baik itu capek Ya gini Harapan saya mas Harapan saya Mbak P Kayak kamu kabur-kaburo Itu gak kamu Hidupan kamu Milik Pilihan ada di tanganmu Tapi untuk diusahin orang Bayar dulu kewajiban kamu Potongan kamu di PT Hutang-hutang kamu Gitu loh Jangan jadi beban keluarga Oke Ibu-makmu itu loh Oke Itu berharap lebih sama kamu Anak kamu juga Sepih mas Sumpah Istighfar mbak Jadi istighfar Saya ketemu sama diri disini Saya cuma pengen ngomong itu mas Ya siap Nanti kamu lagi tak berkaburo Tapi bayar dulu kewajiban kamu Jangan jadi beban orang Oke Oke Sudah cukup mbak Yang ingin disampaikan Hanya disitu Mas Tapi nanti Nanti seandainya saya kondusikan Sama pihak keluarga Kalau mereka bersedia Bikin video Klarifikasi Untuk pencarian mbak P ini Dan saya nanti Ngomong Mau minta tolong Minta bantuan Sama konten kreator Mungkin mas Ambro Saya bantu Saya bantu Selama itu video dari Keluarganya Ibunya Saya akan bantu Nanti Nanti biar ibu saya Ngomong baik-baik Sama pihak keluarga Sama emaknya Caranya Cara Kira akan yang baik Itu seperti ini Gitu ya mas ya Siap Saya bikin konten sendiri nanti Saya bikinkan konten sendiri itu Kalau seandainya memang Ibunya yang bersangkutan Karena Itu adalah permohonan Dari orang tua sendiri Mencari anaknya itu Saya berani Saya up Saya naikkan Nggak menjadi persoalan Terima kasih Terima kasih mas Ambro Siap Siap Banyak istighfar mbak ya Istighfar Istighfar yang banyak Berdoa Jangan terlalu larut Dengan masalah Oke Iya mas Astagfirullah Ya istighfar Ya apapun Apapun tidak ada Musibah di dunia ini Selain hanya kita Memohon ampun Dan memohon maaf Kepada Gusti Allah Tidak ada masalah Ya sekali lagi Dan sekali lagi Saya juga mohon maaf Kalau yang cerita nangis Saya berusaha tidak menangis Karena saya Mau Menggunakan logika saya Bukan berarti Saya tidak punya perasaan Tapi Saya laki-laki Saya lebih Mengedepankan logika Dibandingkan perasaan Jadi ini bedanya Kalau curhat dengan cowok Dan curhat dengan cewek Atau cerita dengan cowok Cerita dengan cewek Karena saya tidak ingin larut Tapi Saya ingin menjadi bagian Untuk Bagaimana Memecahkan persoalan ini Bukan malah tambah larut Ya kan Bukan tambah membumbui Bukan tambah membuat Jadi lebih Lebih keruh suasana Tapi saya ingin Kita cari solusi yang terbaik Kita cari Bagaimana caranya Walaupun Apapun yang kita lakukan Belum tentu juga Memberikan hasil Dan tidak ada jaminan Tapi setidaknya Kalau kita sudah berjuang Dan kita berusaha Ya Gusdialah nanti Yang akan kembali ke ujungnya Kan seperti itu Sip Oke Perbanyak istighfar Banyak berdoa Ibadah Dekatkan Kepada sang penguasa Kehidupan ini Karena Setiap peristiwa Selalu ada maknanya Setiap peristiwa Punya nilai Dan bagaimana kita Mengambil nilai Sisi positifnya Itu kembali ke diri Masing-masing Begitu ya Mbak E Saya sangat terbuka Saya membantu Apa yang bisa saya bantu Yang penting Aturannya Samen sudah tahu Seperti itu Mbak E Siap Terima kasih Siap Siap Mbak Semoga Biar tidak Menunggu Menunggu Tanpa ada Kepastian Gitu loh Siap Siap Cukup Ya sudah Terima kasih Mbak E Sehat selayu Mbak Ya Jaga sehat Buat sampaian Dan keluarga Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Apas Ha Maknya lagi apas Mbaknya lagi Tertawa Di atas Penderitaan Orang banyak Terus gimana Terus Isang ngomong Orang Gak isang ngomong Bojuku gak isang ngomong Oke buat teman-teman semuanya Mbak P Yang lagi dicari Sama keluarganya Yang kabur dari rumah majikan Dua minggu Gak bayar potongan Sekian bulan Gak apa-apa Bukan sekian bulan Belum bayar potongan sama sekali Belum bayar potongan sama sekali Gak apa-apa Jadi Sekali lagi ya Ketika kita membuat susah Orang banyak Kita membuat masalah Buat orang banyak Maka dampaknya Juga akan kembali Kesampean Saya sekali lagi Tidak menjudge Tidak menghakimi Tidak Ngomong sampean yang salah Tapi setidaknya Ada banyak orang Yang tersakiti disana Pikirkan itu Hari ini kita bisa tertawa Hari ini kita bisa tersenyum Atas penderitaan orang yang Kita bebankan Tapi suatu hari nanti Ya kan Balasan itu akan ada Karma itu ada Dan Berbahagialah manusia Yang mempercayai Atas dosa dan karma Tapi ketika kalian Tidak yakin Atas dosa dan karma Ya gak apa-apa Lakukan terus Karena Sekali lagi Nek jirene menungso menungso-menungso kabe Ngomong Gustialah Mbutensare Kata mereka Tapi kalau kata saya adalah Kitanya yang keturun Jadi Bangun mbak Jangan kebanyakan keturun Karena kalau sampean keturun Itu berarti sampean tidak sadar Kalau Gustialah gak perlu dibahas Yang penting kita yang harus dibahas Ya Bukan Gustialah Mbutensare Kita ini keturun Jadi ojo keturun Sue-sue Dan sadaro Dan insafo Itu saja Dari saya Dari Wongkandeng Saktunya Yang belum tentu juga Orang baik Keep stay tuned My youtube channel And see you next video Bye-bye